Halo brother brother fighter, kita ketemu lagi di channel ini, salam olahraga Nah pertandingan yang kita harapkan yaitu pertandingan JK Saragi melawan Angga Sayangnya tidak terjadi, dikarenakan Angga harus mengikuti audisi untuk bermain di UFC Nah apakah bisa tembus ke UFC, ini akan merupakan kabar gembira bagi kita semua Seandainya permain Indonesia dapat bertanding di UFC Ada pun pemain Indonesia atau petarung-petarung Indonesia sudah bermain di kancah internasional di One Championship Seperti Ekoroni dan Adian Mateis dan beberapa petarung Mario Satya dan Coach Hans Nah ini membuat kita gembira juga bahwa petarung Indonesia itu tidak kalah kualitasnya dengan petarung luar negeri Nah apa sih yang menjadi hambatan dan tentunya kita akan melihat apakah Angga dan petarung lainnya dapat masuk ke UFC nanti Kita lihat Nah sayangnya pertandingan ini JK akan bertarung melawan pengganti yaitu menjadi pertandingan lightweight interim title fight Seperti apa pertandingannya Nah seperti apa jadwal ini juga kita akan bahas di video ini dan sebelumnya like dulu video ini kita intro dulu Oke brother brother fighter Di pertandingan Fight Night 58 nanti JK Saragi melawan Hathoropan Simbolon Lightweight interim title fight hari Sabtu 21 Mei 2022 Tentunya ini yang pertandingan yang memang ditunggu-tunggu JK Saragi kembali ke oktagon Banyak menanyakan dari tahun lalu 2021 kapan JK main, kapan JK main Apalagi JK sangat digadang-gadang untuk bertemu dengan Reza Arianto Nah ternyata JK Saragi kini bertemu dengan Hathoropan JK Saragi merupakan nomor 1 juaranya di lightweight Yang akan bertemu dengan Angga seharusnya tetapi digantikan oleh Toroman Simbolon menjadi lightweight interim title fight Nah Hathoropan Simbolon berada di posisi 2 Yang bisa kemungkinan ini pertandingan ini memang sudah terbaik dimatchkan dengan Hathoropan Karena memang kemampuan Hathoropan Simbolon sudah memang bisa menyimbangi JK Saragi Baik bermain atas maupun bermain bawah Terlebih lagi Hathoropan ini memiliki kemampuan all well rounded Kalau bisa dibilang bermain di atas maupun bermain di bawah bisa meladeni JK Saragi Apalagi sudah dipersiapkan di Cem Bali MMA Sangat ditempa BJJ maupun teknik-teknik kunciannya disana Apalagi berlatih dengan berbagai macam Petarung-petarung maupun orang-orang yang berlatih disana Bukan hanya dari Indonesia tapi pemain-pemain internasional Nah ini yang menjadi tantangan bagi JK Saragi Apakah nanti strateginya akan selalu mengajak Hathoropan Simbolon bermain striking di atas Dan tendangannya mengandalkan tendangan low kick-low kick yang kuat Ataukah mengantisipasi bagaimana Hathoropan Simbolon tidak bisa menjatuhkan JK Saragi untuk kebawah Nah PR dari Hathoropan Simbolon adalah bagaimana nih bisa menjatuhkan JK Saragi kebawah dan bermain ground Karena memang teknik BJJ bisa diandalkan di pertandingan untuk melawan JK Saragi Ini yang perlu dikaris bawahi bagi kedua petarung Nah ditunggu-tunggu nih hari Sabtu 21 Mei 2022 merupakan pertandingan yang ditunggu-tunggu Dimana pertandingan nanti akan diadakan di Senayan Ini yang paling ditunggu-tunggu dan bisa mendatangkan penonton Ini akan semakin seru dan semakin panas pertandingan ini Terlebih lagi nanti ada pertandingan yang lain yang kurang lebih serunya sama Dengan pertandingan JK melawan Hathoropan Simbolon Ada komen-komen yang dilayangkan disebut-sebut oleh para pendukung disini Ada tim Hathoropan Simbolon dan tim JK Saragi JK Saragi juga memberikan komen disana Wah untuk bersiap panas gas Dari Kulkas Binjas Adolok Sanggul kasih paham Ada juga dari John Francisco Purba 21 Saya dukung dua-duanya Wah hebat 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 Ini adalah pertarung-pertarung dari Sumatra kayaknya nih Hathoropan Simbolon adalah pertarung dari Sumatra melawan JK Saragi Ini kuat sekali ya pertarung-pertarung dari Sumatra ini Terlebih lagi kalau dipertemukan dengan pertarung-pertarung dari Sulawesi Ini memang akan menjadi big match Kalau seandainya nanti Para pertarung-pertarung dari Sulawesi nanti bertemukan dengan pertarung dari Sumatra Wah ini luar biasa sekali Ada juga yang menawarkan Ada yang bilang nih siaran ulang Wah aduh Masih ada sabuk Enggak dong Ini adalah siaran yang akan terjadi di Sabtu 21 Mei Namanya juga Fight Night 58 gitu kan Ada juga menanyakan nih Dari Wahab 4903 JK lawan Reza gak jadi ya Nah itulah Reza Arianto nanti dipertemukan kemungkinan bertemu dengan Denny Dava Wah itu luar biasa lagi nih Denny Dava yang kuat Dari teknik-teknik ground and stand up-nya Reza Arianto apalagi Aduh ini emang keren banget pokoknya Kalau ada Denny Dava melawan Reza Arianto Nah di lightweight interim Ketika partai sengiti digelar Fight Night 58 pada hari Sabtu 21 Mei Jadi bukan siaran ulang yang dulu Ini merupakan pertandingan terbaru Jadi prediksi kita yang mana? Nah bingung juga ya Nah kita lihat di channelnya JK Saragi Dimana JK Saragi disini terlihat berlatih dengan menahan pukulan-pukulan Apalagi di bagian perut Ini adalah dari channel JK Saragi JK Saragi berlatih pukulan pertahanan perut Yang dilatih untuk menghindari pukulan maupun tendangan-tendangan dari Khator Man Simbolon Karena memang kemungkinan JK Saragi sudah mengetahui Apa kelebihan dari Khator Man Simbolon dari segi permainan Dan bagaimana strateginya kita belum tahu nih Karena memang kedua-duanya sangat berambi Siapa lagi Khator Man Simbolon yang belum pernah menginjakkan posisi untuk memegang sabuk nanti Ini berharap juga Kita juga berharap nih Pertandingan ini nanti ada pertandingan yang seru Nanti ditunjukkan oleh JK Saragi Dan juga Khator Man Simbolon Nah ini agak seru nih Gimana prediksi kalian nih Prediksi saya sih agak-agak ini juga nih Kemungkinan Khator Man juga bisa menang nih Tapi JK Saragi mungkin bisa menandingi sampai berapa ronde Kalau seandainya sampai 5 ronde ini akan seru Bisa menjadi Khator Man Simbolon yang menang Karena memang kita nggak tahu juga stamina JK Saragi saat ini Mudah-mudahan Keduanya nih bisa bermain fair play Pertama, yang kedua bisa menunjukkan pertarungan yang luar biasa nantinya Dan juga menunjukkan yang terbaik di pertandingan nanti Oke teman-teman prediksinya di bawah ya Saya nggak bisa ngambil prediksi nih Agak-agak susah nih untuk kedua-dua pemain nih Baru kali ini bisa menemukan prediksi yang 50-50 Draw Tapi kemungkinan mesti ada yang menang dong Karena walaupun dengan hasil akhir Baik itu TKO maupun split decision dari para juri Ini kemungkinan agak susah Jadi kalau seandainya habis waktu Habis ronde Ini bisa jadi split decision Dan kalau seandainya TKO Bisa jadi JK Saragi menang dengan TKO Jika seandainya Hathoroman Simbolon menang Itu kemungkinan menang dengan teknik kuncian Nah ini adalah prediksi saya nih Jadi teman-teman bisa tulis di komen Prediksi kalian dan siapa yang kalian harapkan nanti Seandainya Siapa yang menang nanti Hathoroman Simbolon dan JK nantinya Akan bertemu dengan angka Oke itu aja informasi tentang pertarungan nanti Sabtu 21 Mei 2022 Jangan lewatkan ya Jangan ketinggalan Hari Sabtu ini Tanggal 21 ini merupakan pertarungan yang luar biasa panas Ada juga Nanti ada pertandingan antara Ucu Rohendi Nah ada pertandingan Ucu Rohendi Dan Novan Kaunang Dan juga Pertarungan yang lain yang lebih seru juga Pertarungan debut Ini akan diharapkan juga Dan pemain-pemain underdog Yang nanti kita harapkan bermain dengan lebih baik Dan tentunya Pertarung-pertarung yang masuk ke UFC Oke kita tunggu update-nya dari One Pride MMA Dan dukung terus Pertarung-Pertarung Indonesia Baik di kancah nasional maupun internasional Dukung terus channel ini ya Supaya lebih berkembang Subscribe bagi kalian yang belum subscribe Like dulu videonya Dan tulis di komen Agar kita bisa berinteraksi Update terus Bye-bye Salam olahraga Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax